Intro Warga Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat tepatnya di Lusun 3 Tanjung Kurung menemukan 8 bunga Raplesia Arnoldi yang mekar di kawasan hutan setempat sepanjang tahun 2022 Menurut Basarudin Koordinator Wisata Alam melalui Reksi selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata pada awal Oktober ini dia hanya menemukan 8 bunga langka Raplesia Arnoldi itu bahkan yang akan mekar dalam bulan ini ditemukan masih ada 7 lagi Selain itu untuk bonggol bunga masih banyak yang akan mekar untuk bulan-bulan berikutnya dari 8 bunga Raplesia Arnoldi yang telah ditemukan mekar Reksi mengaku baru menemukan bunga langka itu sejak bulan Oktober di tahun ini kemudian mereka berharap akan dilakukan penelitian tentang penyebaran inang Raplesia Arnoldi di kawasan tersebut setelah membukukan penyebarannya di hanya melanjutkan di kawasan akar mana saja yang terinfeksi dengan penyebaran Raplesia Arnoldi yang bersifat endoparasit Ianya telah melakukan konservasi dan observasi terhadap bunga langka tersebut Menurut Reksi lokasi bunga tersebut cukup jauh dari pemukiman sebagian di hutan dekat dengan lahan pertanian warga Dia berharap kedepannya setelah adanya penemuan bunga Raplesia tersebut tim Sadar Wisata akan menjadikannya aset ekowisata daerah dengan membuat paket jelajah menikmati alam tanpa merusaknya Di samping itu bagi pengunjung yang ingin melihat langsung dapat menghubungi tim Sadar Wisata dengan ketentuan bisa menjaga lingkungan dan harus dikawal oleh tim dengan terdiri dari warga setempat sebagai penjagaan dan penunjuk arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami berkunjung ke bunga Raplesia yang pertama kali di Ngembang Sekali kami menemukan tujuh batang yang nambah lagi Jadi baik, kami berkunjung ke daerah Pakar Alam, Cipung Kulu Buda Mudi, Buda Ngarisan Sapi Dan ke sini, kami siap menunjukkan Jadi bunganya yang ngembang Jadi ini sekitar dua minggu lagi ngembang Selamat menikmati Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan